Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga keadaan sahabat dalam keadaan sehat dan afiat dalam dindingan Allah SWT Yang pertama kita harus siapkan data dalam seluler On Kemudian kita ke playstore Kemudian playstore kita ketik kine master Yang belum download berarti harus download dulu Atau install Kita tulis kine master Nah kalau sudah Yang sudah download berarti tinggal dibuka Ya setelah dibuka Kemudian kita buat seperti ini tampilannya Ya kita lihat tampilannya seperti ini Ya bisa diperbarui atau tidak terserah Kemudian tekan buat baru Kemudian pilih ukuran Kemudian tekan berikutnya Terus setelah itu nanti tekan yang paling atas Kanan itu untuk lapisan Ya lapisan Lapisannya kita pilih Mau warna Boleh gambar Berserah Kalau yang belum ada Bisa download Di atasnya Bisa pilih yang sudah ada Ya seperti ini yang sudah ada Tapi kalau belum Boleh tekan yang di atas itu Tombol Kemudian Nanti dipilih Latar apa yang kita inginkan Nah ini seperti ini Kita klik Kemudian kita install Kalau yang premium Kalau yang bukan premium Biasanya harus menunggu iklan dulu Gak apa-apa Sabar menunggu iklan Nah itu kita pilih Nah kita install Ini contohnya ini Dan sebagainya Ini contohnya saya ngambil satu Buat lapisan kita klik Nah ini sudah hasilnya seperti ini Kemudian tekan centang atas Kalau kita lebarkan Kita tinggal klik Tarik K Samping kanan ya Dan lebar Terus mau nambah Seperti yang depan tadi Nah ini kita tambah Yang warna Nah kalau mau rubah warna Tinggal klik lagi Terus pilih warna mana Yang akan kita pilih Ya Contohnya ini saya rubah Warnanya ungu Tinggal klik lagi Udah Tinggal tarik lagi Yang mana nih Yang mau kita gunakan Terserah Nah tidak lebarin Namanya kita waktunya Mau Setengah menit 0,30 Nah ini kita sesuaikan aja Berapa menit Yang akan Kita gunakan Untuk ucapan Ramadan Atau ucapan Idul Fitri Atau hari raya lainnya Nah ini silahkan Sesuaikan dengan warna Yang kita inginkan Ya kemudian Kalau mau kita bikin tulisan Kita klik ini Lapisan Kemudian Pilih yang ada Gambar tulisannya Ya ini Gambar tulisan Kita klik Nah kita tulis Disini apa Yang akan kita Yang akan kita tulis Yang akan kita tulis Bahwa ini Sahabat sekolah Ya kan Mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan Kalau sudah selesai Tekan pilih ya Yang atas ini Pilih Nah itu udah langsung Tersimpan Tinggal nanti disetting lagi Warnanya Apakah ini Dasarnya putih Nah terus kita klik Yang atas warna itu Kita pilih Atau ini jenis huruf dulu Kita klik jenis hurufnya Apakah ini jenis hurufnya Yang mana Kita klik Kemudian Kita pilih warna Warnanya apa Nah kita sesuaikan Kita pilih Kemudian kita Lihat lebarnya Ukurannya kita sesuaikan Kita bisa kecilkan Atau besarkan Ya Nah ini seperti ini Tipe warnanya apa Bagaimana Kita pilih disitu Ini kan Satu halaman Tidak bagus ya Jadi kita ubah Jadi dua halaman Ya jadi kita Sahabat Sekolah mengucapkan Sampai seperti itu Kemudian kita hapus Yang marhaban Ya romadun Kita pindah Ke halaman berikutnya Caranya sama Seperti di depan tadi Klik lapisan Kemudian Nanti buat tulisan Baru Klik lapisan Tekan yang huruf T itu Nah Baru ada tulisan Marhaban Ya romadun Nah ini posisi Di bawahnya Kemudian kita Pilih hurufnya Mungkin agak berbeda Ya gak apa-apa Kita pilih hurufnya Terus mau Warnanya Mau berbeda Juga bisa Kita pilih Seperti yang Di depan tadi Nah ini Seperti ini Kemudian kita pilih Warnanya Warnanya kan merah Yang bawahnya mungkin Biru Ya gak terserah bagi kita Kita pilih warna Sesuai dengan selera kita Kemudian besar kecilnya Disesuaikan Kita mau bikin stiker Itu klik yang ini Kemudian pilih stiker Nah klik tengah ya Stiker Nah kalau belum ada Kita bisa download Stiker mananya Ada Stiker tentang ramadhan Biasanya ada itu Nah nanti kita Install Tentang stiker-stiker ramadhan Nah itu juga banyak Stiker-stiker lain Silahkan di install aja Kalau kita pengen yang mana Nah karena kita Bahasan kita Tentang ramadhan Dan idul fitri Nah nanti Diklik itu Nanti ada Stiker-stiker Yang akan kita Tampilkan Nah ini Umpamanya kita pilih Tentang ramadhan Dan idul fitri Nah ini kita install Ya Stiker ini kita install Biar nanti Mas Bisa kita masukkan Ke Tulisan kita Ya Ramadhan dan Idul fitri Kita tunggu Installnya Lalu sudah selesai Kita kembali ke Awal tadi Baru kita klik lagi Nah ini pilih Stiker yang akan kita pasang Ini contohnya ini Kita Tinggal besar Kecilkan Kita sesuai Ya Dengan keinginan kita Ya Nah kemudian kita tarik Berapa panjang Untuk Stiker ini Kemudian kita pilih Apa namanya Awalnya Bagaimana munculnya Yang mau dibuat Bagaimana pilihannya Di situ Ada Kemudian tulisannya Kalau kita mau Rubah Selera kita Ya Tidak apa-apa Dirubah saja Posisinya Sesuai dengan Kemudian Kita bahas tentang Lapisan Untuk Perpindahan Pindahnya Biar Bagus Kita pilih Perpindahan Antara gambar Satu Dengan gambar Dan lain Tinggal klik saja Nah ini Sudah berubah Dari gambar Satu Ke gambar Kedua Itu Ada Perpindahan Gambar Yang bagus Kita kasih Lapisan Ternyata Tulisannya Atau Stikernya Itu Kelebihan Kita Kita Setting Lagi Kita Mundurin Atau Kita Potong Ya Biar Pas Pergantian Itu Tidak Ada Tulisan Atau Tidak Ada Stiker Itu Kita Rubah Saja Sesuai Dengan Kondisi Perpindahan Dari Gambar Tadi Kita Menambahkan Foto Atau Gambar Kita Nah itu Bisa Nah tinggal Klik Lapisan Kemudian Yang paling Atas Itu Kita Klik Nah kita Pilih Gambar Yang akan Kita Masukkan Mungkin Foto Kita Atau Apa Nah ini Contohnya Saya Lambang Sahabat Sekolah Nah ini Lapisannya Kemudian Kita Potong Atau Pemangkasan Nah kita Pilih Yang Untuk Bulat Atau Kotak Sekitiga Atau Tergantung Selera Kita Kemudian Kita Posisikan Dimana Kemudian Ukurannya Juga Diperkecil Dan Sebagainya Biar Backgroundnya Manis Kita Bikin Latar Klip Grafis Ya Kita Klik Grafis Kemudian Kita Pilih Klik Grafis Tekan Pilihannya Mau Dibikin Apa Biar Background Atau Latarnya Itu Bagus Berwarna Warni Contohnya Saya Bikin Bintang Jalan Untuk Yang Halaman Kedua Nah ini Background Warnanya Biar Berubah Kita Rubah Juga Sesuai Dengan Selera Kita Biar Bagus Kita Pilih Kemudian Ada Text Kita Tulis Juga Text Yang Baru Marhaban Ya Romadun Nah Sesuai Dengan Kemauan Kita Kita Mau Bikin Tulisan Apa Kemudian Untuk Pilih Jenis Huruf Seperti Di Depan Tadi Kita Tinggal Pilih Tipe Huruf Mau Yang Bagaimana Tinggal Klik Sebelah Kiri Kalau Belum Ada Kita Download Lagi Atau Install Ya Bagi Yang Bukan Premium Mungkin Nunggu Iklan Gak Apa-apa Nah Kemudian Kita Pilih Tulisan Tipe Tulisannya Yang Sesuai Dengan Kemauan Kita Biar Bagus Lah Ya Sudah Kita Mau Buat Stiker Seperti Yang Di Depan Tadi Kita Klik Stiker Kemudian Kita Pilih Stiker Mana Yang Mau Kita Letakkan Di Halaman Yang Kedua Contohnya Stiker Seperti Ini Sudah Ada Dua Stiker Mau Dua Mau Tiga Terserah Dari Selera Kita Mau Dikasih Stiker Berapa Ini Kalau Saya Mau Saya Kasih Tiga Stiker Atas Kanan Kiri Dua Terus Yang Tengah Bawah Satu Ya Biar Agak Meriah Nanti Tinggal Stikernya Disesuaikan Untuk Besar Kecilnya Ya Posisinya Dimana Kemudian Kalau Kebesaran Menutupin Tulisan Ya Dikecilkan Nah Itu Sesuai Dengan Kondisi Di Latar Ataupun Background Ya Ini Saya Kasih Tiga Nah Kemudian Kalau Halaman Yang Ketiga Mau Kita Ganti Dengan Gambar Ini Gambar Mejid Ya Kalau Tadi Cuman Warna Biasa Kita Kasih Background Gambar Mejid Nah Ini Lebarnya Kurang 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 Gedi Ya Untuk Gambar Mejid Gambar Mejid Gambarnya Kurang Gedi Nah Kita Besarkan Diklik Ya Kan Kita Panjangkan Dulu Kemudian Klik Kemudian Tekan Yang Atas Atas Kanana Tekan Terus Sama Dengan Diklik Kemudian Kita Tekan Kita Lebarkan Nah Ini Biar Lebar Biar Penuh Layarnya Ini Kan Sudah Penuh Layarnya Jadi Tadi Kan Cuma Setengah Ya Kemudian Kita Bikin Tulisan Yang Seperti Tadi Seperti Halaman Satu Dan Halaman Dua Dibikin Stiker Ya Kan Stikernya Kita Buat Ada Berapa Biji Kemudian Kita Buat Tulisan Dan Sebagainya Nah Ini Saya Buat Dua Stiker Kemudian Satu Tulisan Yang Ada Di Bawah Tulisan Sahabat Sekolah Ya Nanti Hasilnya Bisa Sahabat Saksikan Di Channel Youtube Sahabat Sekolah Ini Yang Tentang Ucapan Marhaban Ya Ramadhan Itu Hasilnya Seperti Itu Kalau Dilihat Secara Keseluruhan Hasil Daripada Ucapan Ramadhan Ini Nah Nanti Untuk Buat Ucapan Hari Raya Yudul Fitri Sama Seperti Itu Ya Silahkan Kalau Nanti Ada Kesulitan Atau Kendala Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Kita Saling Sharing Saling Berbagi Untuk Belajar Bersama Sama Ya Jadi Nanti Kalau Kita Otak Atik Mana Mana Lama Lama Kita Akan Bisa Nah Ini Kalau Membesar Kecil Itu Adalah Pocok Bawah Itu Ada Tulisan Panah Itu Diteken Kemudian Ditarik Ke Atas Atau Ke Bawah Nanti Memperkecilkan Gambar Nah Ini Seperti Ini Hasilnya Kemudian Kita Kasih Musik Kita Klik Di Sini Tanda Musik Kita Klik Kemudian Kita Pilih Kalau Yang Belum Punya Musik Bisa Kita Download Atau Install Disitu Ya Kalau Yang Bukan Premium Berarti Nunggu Iklan Kita Pilih Musik Mana Yang Akan Kita Pilih Untuk Latar Atau Iringan Daripada Tulisan Tadi Biar Agak Bagus Nah Kita Pilih Mana Tulisan Apa Musik Kemudian Kita Tekan Flash Ya Maka Musik Nanti Otomatis Masuk Yang Paling Bawah Nah Ini Sudah Ada Senandung Musik Kita Nyalakan Nanti Silahkan Saksikan Hasilnya Ada Di Channel Youtube Sahabat Sekolah Disitu Sudah Lengkap Dengan Musik Silahkan Disaksikan Demikian Pembahasan Kali Ini Sekian Terima Kasih Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Sampai Jumpa Kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai